Halo bro, balik lagi bareng Radit Niat Nari disini dan kali ini gue mau bahas tentang konten edukasi buat kalian yang baru beli AGV Pista atau pengen beli AGV Pista sekaligus beli visernya baru-baru ini lagi rame-ramenya nongol AGV Pista Clone dimana itu 1 banding 1 dan bener-bener mirip banget parah gue liat di foto detailnya itu bener-bener sekaya yang SWX14 tuh yang pernah kita bahas bener-bener mirip banget parah dan nongol juga belum lama ini visernya kira-kira bisa bedain mana yang clone bener-bener ini mirip banget sih sama originalnya yang Res3 jadi visor AGV Pista itu ada 2 jenis yaitu Res3 dan Res2 apa artinya bang? 2 dan 3 itu artinya milimeternya atau ketebalan visernya jadi kalau Res2 itu ketebalan milimeter visernya itu 2 mili dan kalau Res3 itu berarti artinya 3 mili yang artinya lebih tebal oke sebelum masuk ke topik itu nah gue mau bahas sedikit nih buat temen-temen yang pengen konsul atau pengen minta saran seputar helm bisa banget dateng ke jagoan helm ketemu sama Bang Semi atau ketemu gue pribadi buat nanya-nanya tentang helm atau buat kalian yang jauh minta saran pengen misalkan nanya Bang kalau gue ukuran kepala sekian cocoknya pakai size apa sih atau Bang kalau gue pengen helm yang adem cocoknya helm apa itu bisa banget lewat Instagram tim jagoan jadi gunanya Instagram tim jagoan itu bukan cuma buat repose-repose foto kalian doang nih tapi kalian juga bisa minta saran seputar helm tapi jangan nanya soal stok ya karena kita nggak bisa ngecek stok nih kalau masalahnya kita bukan sales kita nggak bisa ngecek stok kalau stok itu bisa langsung WA ke Instagram pusat yang jagoan helm jangan yang tim jagoan atau nanya tentang Bang motor gue ini cocoknya helm apa kita nggak bisa jawab karena itu masalahnya selera jadi terserah kalian maunya ngambil helm apa motor lo apa terserah kalian itu si selera jangan nanya itu ya apalagi nanya cewek jangan jangan gue sama Sem masih jomblo nyari aja susah jangan 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 curhat cewek pokoknya ya kurang lebih itu aja sih nah kalau pengen ketemu Bang Sem dia tiap hari ada di jagoan kecuali hari Minggu kalau pengen ketemu gue ada di hari Selasa dan Kamis aja buat konsul masalah helm atau pengen beliin kopi lumayan boleh boleh banget kalau pengen beliin kopi kita datang ke jagoan kita ngopi-ngopi bareng bahas tentang helm boleh banget minta saran boleh banget jadi kalian gak cuma datang ke jagoan buat beli doang tapi kalian boleh banget minta saran ke kita ya kurang lebih itu aja sih sebelum masuk ke topik utama sekarang ini dia topik utamanya ini Pfizer apa ya disebutnya aftermarket bisa klon bisa KW bisa pokoknya terserah kalian sih mau nyebutnya ini Pfizer apa yang pasti ini plug and play dengan originalnya kemarin gue beli sekitar udah gue pake semingguan lah kurang lebih dan bener-bener ini tuh ih parah banget sih ini hati-hati buat kalian yang baru banget beli atau pengen beli AGV Pista sekaligus si Pfizer-nya ini karena ini bener-bener bisa dimanfaatin sama Oknum yang gak bertanggung jawab kenapa? karena ini bener-bener mirip banget sama originalnya tapi ada tapinya tenang aja ada beberapa part kecil yang tetap bisa dibedain antara original sama si KW-nya di video ini bakalan gue bahas satu-satu dan nanti akan gue kasih juga foto detailnya biar lebih jelasnya apa aja yang gue jelasin dari si Pfizer-nya ini ok yang pertama gue bahas tentang TOP-nya dulu mungkin kali ya TOP kalian tau kan TOP tier of post ini yang bulet-bulet ini buat naruh tier of sama sangkutan pin lock di bagian dalam untuk di aftermarket oh iya yang warna ungu ini red speciale ceritanya ceritanya ala-ala speciale tapi ini aslinya aftermarket KW gila parah sih dan kalau yang originalnya ini yang warna gold sorry kita gak dapet yang warna red speciale juga untuk pinjaman oh iya kebetulan ini kita dapet pinjaman juga dari Bang Hafiz makasih banyak Bang Hafiz udah minjamin Pfizer-nya ini gila thank you banget sih udah bantu kita buat konten buat yang pengen mampir ke Instagram-nya bisa tuh selebgram Bekasi pake R15 makasih banyak Bang Hafiz buat pinjaman Pfizer-nya oke buat yang pertama itu TOP-nya untuk yang KW atau aftermarket TOP-nya dia cenderung warnanya itu gak bening tapi agak kebutek butek-butek yang kusem gitu gak yang bening banget tapi kalau yang originalnya itu dia beningnya bening bersih jadi kualitas plastiknya bener-bener kualitas yang paling top lah yang paling tertinggi paling bagus karena secara topnya ini juga merknya pinlock bro jadi gak main-main nih emang udah dipake juga di MotoGP kualitas topnya emang beda banget sih dan secara kasat mata juga kalau kalian liat secara langsung emang beda banget ini si top yang originalnya bener-bener bening banget itu sih salah satu cara bedainya yang pertama di bagian TOP-nya yang KW itu agak butak gak terlalu bening kalau yang original itu bener-bener bening bersih beda deh kualitas bahan plastiknya oke next itu ada di ratchet bagian dalam ratchet-ratchet ya terserah kalian nyebutnya apa deh pokoknya ini ratchet divisor jadi kalau Agivy Pista itu ada dua ratchet yang pertama ada ratchet di helmnya sendiri dia kecil bentuknya dan kalau rusak itu aduh nyesak harganya itu loh kalau ratchet yang di helmnya rusak kalian bisa beli titik course baru sumpah ini emang udah resiko juga sih namanya juga helm yang seharga motor metik baru yaudah emang udah resiko perawatannya juga begitu nah untuk yang di KW aftermarket non-ori terserah kalian nyebutnya itu warna ratchet divisornya itu chrome silver jadi apa ya keliatan murah sih menurut bener keliatan terus kalau dipegang juga ngeplek-ngeplek kedengeran gak nih tuh ada suaranya sumpah kerasa gitu kualitasnya dan juga bautnya nih kemarin helm gue sempet kehujanan sekali dan gue kaget waktu gue buka visor si aftermarket ini bautnya karatan serius nanti kalian lihat di foto detailnya sumpah ini bautnya ada karat padahal baru kehujanan sekali loh wah gue gak tau nih ini bautnya kayaknya memut pinggir jalan jatuh ada digeletak di bawah diambil parah banget sih kualitas bautnya nah kalau yang original warnanya itu hitam doff dan dipegang di kokoh-kokoh apa ya beda gitu bahannya solid dan bautnya juga ini harusnya stainless steel jadi gak bakal karat kalian gak perlu takut karat kalau baut yang originalnya beda sih emang harga yang ada disini juga lumayan nih ratchet deviator ya kurang lebih berapa ya 500an lah 500an ke bawah atau sampai 500 ribu lah kurang lebih harga si ratchet originalnya ini makanya hati-hati jangan sampai rusak juga sih nyesak semua pokoknya kecil-kecil tapi kalau rusak nyesak gitu rasanya dan kalau di apa ya namanya di aftermarket ini gue gak tau nih kualitasnya sekuat apa apalagi kalau kalian crash bakal rusak kayak gimana gue gak tau dan gue gak mau nyoba takut juga amit-amit deh crash lagi pakai visor yang aftermarket nih karena kualitasnya gue gak tau ini ratchetnya sekuat apa kalau yang original kan udah teruji dipakai di MotoGP juga emang itu kuat banget si ratchet visornya jadi gak bakal rusak kalau yang ini gak tau nih apakah nanti kalau crash kenceng bakalan patah atau gimana gue gak tau oke next dibaut di cantelan visor lock jadi bedanya ah bedanya juga res 2 sama res 3 kalau res 3 itu baut divisor locknya ada 1 kalau di res 2 itu bautnya ada 2 contohnya kayak di si gangsing muter ini gangsing muter ini gue lagi pakai yang res 2 kalau disini bautnya ada 2 di bagian depan sini dan bautnya juga beda bro antara ori dan aftermarket karena original warna bautnya itu hitam dan tipenya ini apa sih namanya nih kayak agak ngebintang gitu kayak kunci L bintang gitu deh apa ya kualitasnya juga bagus gitu gak kayak yang aftermarket beda dan bentuknya tuh kayak nonjol kayak paku payung kalau kalian pernah lihat bentuknya bulat hitam dan nonjol kayak paku payung sedangkan kalau yang aftermarket klon kaw itu bautnya yang tipe plus dan warnanya juga silver dan bautnya itu gepeng masuk ke dalam nah itu dia cara bedainnya jadi kalau yang original itu bautnya hitam dan bentuk lubang itu bulat bintang dan agak menonjol kayak paku payung sedangkan kalau yang aftermarket itu warnanya silver gepeng dan bentuk bautnya itu yang plus tipenya gitu oke gue mau ngasih info lagi nih ada info yang mengerikan yang bisa dimanfaatin sama oknum juga nih hati-hati jangan sampai kalian ketipu kenapa? karena part ini bisa ditukar dengan part ori itu bahayanya jadi misalkan si oknum punya visor yang aftermarket itu part-part ori yang kecil tadi yang gue bilang yang barusan gue bilang itu bisa ditukar dengan part ori apa namanya PNP atau plug and play dengan part orinya itu yang jadi bahaya terus gimana bang kalau emang bisa ditukar dengan part ori cara bedainnya ada satu cara yang bahkan visor apa ya visor kwe pun gak bisa ngikutin yaitu kode produksi gitu ada di sebelah kanan ini tulisannya kecil tulisan random agi vq7 mg bla 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 pokoknya itu kode produksinya buat ngecek keaslian si visor kalian karena apa ya harganya juga gak main-main sih kalian bisa beli titikors 2 biji plus intercom masalahnya bahaya juga gitu kalau kalian beli yang apa namanya yang kwe tapi si oknum ngakunya ini ori bilang ini ori padahal taunya dikasih yang kwe gitu sih hati-hatinya paling sama di lekukan yang belakang oke untuk kelekukan bagian belakang ini di ujung visor atau di apa ya di bagian luar belakang sini untuk si aftermarket patahannya dia cenderung agak ke atas nih jadi visornya itu ada sambungan tapi kalau si aftermarket patahannya cenderung agak ke atas sedangkan kalau di original patahan visornya atau sambungannya dia cenderung agak ke bawah jadi gak terlalu ke atas banget posisinya itu nah itu dia juga yang gak bisa dirubah sama oknum karena ini udah kodratnya jadi gak bakal bisa dirubah mau bagaimanapun emang udah kayak gitu moldingnya atau cetakan dari si alatnya oke dan ada satu lagi yang membedakan antara si iridium original sama si kwe yaitu bagian dalamnya kira-kira kelihatan gak di kamar agak gelap agak gelap nah gelapnya beda kalau di original itu gelapnya cenderung kayak smoke jadi mata kalian itu relax dan smoke ini kurang lebih 50%an lah dan bener-bener malam itu masih kelihatan gue udah pernah testimoni nyoba pede-pede aja gitu malam hari jadi kalian gak takut ada kucing nyebrang tiba-tiba gak pasti kelihatan kok tenang asal ada masih penerangan jalannya dan mata kalian masih awas ini bener-bener waktu di malam hari masih bener-bener kelihatan dan bener-bener warna smoke warna gelap yang enak adem di mata sedangkan kalau di aftermarket yang kwe dia warnanya cenderung agak menguning agak kuning sedikit dan lebih gelap dan gue juga sempat ngetes waktu itu trading malam balik pakai si Pfizer aftermarket ini jalanan gak kelihatan sumpah ngeri banget gue gak tau itu ada kucing lewat ada mamak nyebrang apa gimana sumpah gelap banget yang kwe ngeri dan apa ya pas di siang hari itu aneh gitu warna hitamnya warna gelapnya agak-agak kuning gue sih waktu pertama kali sekitar 2 hari sehari pertama kali pakai mata gue tuh agak pusing jadi kayak agak ngeadaptasi nyesuain si warna Pfizer-nya ini kuningnya itu kuning aneh sumpah bener-bener bikin gak nyaman sih kok menurut gue kalau si aftermarket ini nah itu dia poin-poin yang gak bakal bisa dirubah sama si Oknum karena udah kodrat dari Pfizer-nya tenang aja serapih-rapihnya bahan KW atau produk KW pasti ada bedanya dengan original tenang aja bro gak usah takut kira-kira kalau di flash kelihatan ya di flash kelihatan kok oh iya bener kata Bang semi buat ngetesnya kalian bisa pakai coba flash HP atau center kalian ngetes center-in dari depan gini flashnya terus kalian sambil ngeliat bener-bener kelihatan sih kuning gitu warnanya kuningnya gak kuning banget ya tapi sedikit kuning semi-semi kuning gitu deh jadi smoke gelap ada kuningnya dikit dan tingkat kegelapannya juga ini lebih gelap jauh hmm berapa persen 70-an lah atau 65% kurang lebih lebih gelap jauh kalau ini sekitar 50% masih kelihatan malam masih enak tenang aja dan ini yang aftermarket tanpa ada rubahan pun ini plug and play dengan pista original itu dia yang gue kaget sih wah hitung-hitung lumayan buat foto-foto keren juga kata gue nih buat foto-foto buat foto-foto riding santai boleh juga nih tapi jangan lah tetap hati-hati sih namanya barang kawai kan kita gak tau kualitasnya gimana balik lagi ke kalian kalian pilih mana itu terserah kalian paling gak ini konten untuk edukasi biar kalian gak salah pilih takutnya dimanfaatin sama oknum momen-momen ini karena yang juga si aftermarket ini juga masih jarang banget masih susah nyarinya oke sekarang harga kalian penasaran pasti berapa sih bang harganya kita bahas yang original dulu untuk original untuk yang race 2 nya itu yang dark nya kurang lebih harganya 1.300.000 sampai 1.500.000 atau 1.700.000 lah itu visor doang jangan kaget visor doang yang race 2 itu pun race 2 masih yang tipis kalau yang race 3 berapa bang untuk yang dark nya itu gue liat terakhir harganya 1.500.000 sampai 2 juta juga ada tergantung tokonya sih beda-beda harganya itu yang dark kalau yang iridium hmm kalian bisa beli titik course 2 biji ditambah intercom harganya kalau yang iridium itu yang race 2 itu 1.700.000 sampai 2 jutaan itu race 2 yang lebih tipis kalau yang race 3 nya yang tebel terutama yang visor-visor yang special edition kayak yang warna merah tuh harganya 2 jutaan sampai 2.500.000 bahkan ada juga gue liat yang jual 2.700.000 hmm visor doang nyesek gak lo apalagi kalau baret makanya kalian jangan kaget kalau orang beli agi vpista tapi jarang dipake karena itu part-partnya gak murah dan ya kalau rusak ya nyesek-nyesek juga sih lumayan gajian sebulan habis gimana gitu rasanya itu kalau yang original memang gak bakal murah sih harganya sesuai dengan kualitasnya terus berapa yang kawai dengan kualitas yang bahannya juga sumpah tebelnya mirip loh kayak si yang race 3 ori tebelnya juga mirip sumpah 3 mili juga gue ngukur pake penggaris tadi gue udah nyoba ngukur bener-bener 3 mili dan solid gitu kokoh kualitasnya berapa harganya 850 ribu 3 kali lipat lebih murah 4 kali malah ya bisa 4 kali 3 kali lipat lebih murah dibanding originalnya sumpah jauh banget sih harganya dengan apa ya bener-bener bentuk yang mirip banget sampai ada emboss agi vpnya sumpah ini kalau orang gak ngerti dikira ori loh ada emboss agi vp terus disini dalamnya ada tulisan tulisannya apa nih agi vp ada nomor serinya tapi gak jelas ini gak tau ini nomor seri beneran apa apa nomor rumah nomor rumah alamat kayaknya sumpah ini huruf apa tau gak tau sumpah dengan kualitas yang bener-bener mirip dan plug and play dengan pista ori harganya 850 ribu parah sih yaitu harga pedagang gak tau supplier jangan-jangan setengahnya soalnya gue beli harganya 850 gak tau nih kalau supplier harganya berapa aslinya 300 300 sumpah parah banget sih ini kurang lebih itu aja sih yang bisa gue sampein dan semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen beli atau baru aja beli agi vipista dan pengen beli visernya biar kalian gak ketipu ngakunya ori padahal kawet dijual dengan harga yang sama yang ori juga kan kurang ajar cuannya gede banget itu modalnya 850 diganti part-part kecil lah gimana diakalin pokoknya sama si oknum jual lagi dengan harga yang normal oh iya kalau secara warna emang yang iridium red ini berbeda sama originalnya nah keliatan kok kalau yang warna iridium red special ini beda sama yang originalnya masalahnya yang warna biru silver sama darknya nah itu yang mirip banget masalahnya disitu yang kawet sama original yang kawetnya bener-bener mirip banget kayak original warna silvernya warna biru sama warna darknya kalian mungkin harus agak hati-hati kalau pengen ngambil yang warna itu ya bro gitu oke mungkin ada juga temen-temen yang nonton dan pernah nyoba Pfizer iridium yang aftermarket ini bisa juga kalian sekalian sharing di komen bawah kita sekalian diskusi apa aja yang belum gue bahas atau ada kekurangan kata yang belum gue sampaikan kalian bisa langsung aja komen di bawah kita diskusikan bareng nih masalah si Pfizer iridium yang clone aftermarket KW non-Ori ini gitu bro oke kurang lebih itu aja sih video yang bisa gue sampaikan tentang video edukasi ini gue Raditya Tnari see you on the next video